Demi kelancaran lalu lintas laut, jelang modik 2013 yang diperkirakan angkat terjadi lonjakan, Direkturat Pol Air Pol Dacabri mulai mempersiapkan 20 kapal patroli. 20 kapal akan disebar di beberapa titik pelabuhan yang dianggap rawan terjadi lonjakan penumpang, seperti di pelabuhan Betones Kupang, Tanjung Pinang, dan Pelabuhan Punggur. Hal ini disampaikan Kombes Polisi Yasin Kosa Sidir Pol Air Pol Dacabri, Rabu 24 Juli. Kombes Polisi Yasin Kosa Sidir dalam keterangan persnya menyatakan, dari data yang diperoleh diperkirakan tingkat arus mudik tahun 2013 meningkat. Secara global lonjakan di Kepri bisa mencapai 925 ribu, sedangkan untuk Batam mencapai 225 ribu pemudik. Operasional 20 kapal patroli sifatnya hanya membantu pengamanan yang dilakukan polisi KKP. Selain itu, Pol Air akan menurunkan 100 personil polisi perairan untuk mengontrol serta mengawasi setiap pelayaran yang akan dilaksanakan masing-masing armada kapal. Yasin menegaskan apabila nanti pihaknya menemukan perusahaan pelayaran yang tidak memperhatikan keselamatan penumpang, dia beserta instan terkait akan memberikan sanksi tegas hingga pencabutan surat izin berlayar kapal. Misalnya mereka tahu-tahu mereka kondisi navigasinya rusak dan sebagainya, kita cabut SIB-nya. Kita bekerjasama dengan tidak boleh berlayar. Nanti tahu-tahu ada tempat penumpang yang di atas gitu ya, melebih kapasitas tidak berdaftar manifest. Teman-teman juga berikan informasi ke kita, kami bekerjasama dengan kakak pel di seluruh Kepri untuk bisa mencabut SIB itu. Ini untuk pol air saja ya? Pol air pelayaran. Itu wilayah Kepri? Iya, wilayah Kepri. Ada mekanisme yang mengontrol untuk awal-awal yang nanti di luar. Nah, jadi gini mekanismenya, nanti kan kami kan ada polisi yang di pelabuhan. Ya, polisi pelabuhan, nanti semua pelabuhan itu hampir semua instansi ada di sana. Nah, nanti mereka kan akan melapor ke kita yang punya otoritas, punya kewenangan mencabut SIB adalah beliau dari kakak pel. Tentunya kami melapor, kita sama-sama. Minimal polisi yang menjagani pelabuhan, memberhentikan dulu kapal tidak boleh berangkat. Demi keamanan, kenyamanan seluruh penumpang. USE menggelar rapat dengan pengusaha jasa armada kapal, Kanpel Batam, serta di Hubla dan Basarnas, Kombes Polisi Yasin Kosasi langsung melakukan peninjauan ke kapal penumpang di pelabuhan domestik Skupang. Rahmat Purba, STV Batam mengambil. Tempat ini pada tanggal 18 Juli yang mengalum.